5 anggota KKB kelompok Yotam Bugiangge tewas setelah ditembak oleh TNI saat terjadi kontak senjata pada Kamis 14 September. Kepala Penerangan KPN Kogap Wilhan III, Kolonel CZI, GN Suryastawa menjelaskan Yotam Bugiangge adalah pecatan TNI yang membelot menjadi KKB wilayah Kabupaten Nduga. Dikutip dari Kompas TV, baku tembak yang terjadi antara TNI dan KKB itu berawal ketika aparat sedang melaksanakan patroli di lingkungan pos Kebupaten Yahukimo pada Rabu 13 September 2023 kemarin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!